Sampai-sampai para ulama' salaf itu mengatakan orang jahiliyah dulu Mungkin mereka minum khamer Mungkin mereka nanam-anak perempuan Tapi kalau mereka sudah sama ibunya Walaupun mereka masih musyrik dan jahiliyah Itu mereka baik sama orang tuanya Itu orang jahiliyah Makanya kalau ada orang hari ini Mengatakan sudah berilmu dan ngaji Kok gak baik itu sama orang tuanya Itu sebenarnya masalah itu dia lebih parah daripada orang jahiliyah Makanya sampai kita dapati Maaf ikhwan Sampai-sampai kita dapati Anak kita nanti Itu akan dicetak oleh Allah Itu persis sebagaimana pelakuan kita kepada orang tua Karena ternyata ada kemiripan Antara penyakit Dengan pahala Dan dosa Kalau untuk merhatikan penyakit itu kan ada dua Ada penyakit yang membawa dampak pada keturunan Ada penyakit yang tidak membawa dampak keturunan Contohnya penyakit apa Kanker Tumor Panu Itu gak membawa dampak pada keturunan Tapi ada penyakit yang membawa dampak keturunan Contohnya apa Gula Itu dapat pada keturunan Sama Ternyata ada pahala Dan ibadah Itu yang membawa dampak pada keturunan Ada yang tidak membawa dampak keturunan Contoh Dosa yang tidak membawa dampak pada keturunan Antun meninggalkan sholat Itu terkadang tidak membawa dampak pada keturunan Sering gak kita dapati Ada orang tua itu abangan Tapi anaknya sholat Rajin sholat Sering gak kita dapatkan Yang jawab berarti mungkin itu Sebala satu pelakunya Bapaknya abangan Anaknya rajin sholat Ya atau tidak Ada orang puasa Puasa itu gak bawa dampak pada keturunan Dalam beberapa hal Berapa banyak orang tua Gak kuasa Setiap romandun Masuk dia ke warteg itu Yang pasang tirai Kalau di bulan romandun Masuk dia ke situ Tapi anaknya rajin kuasa Banyak Tapi beda Kalau durhaka sama berbakti Sama orang tua Itu dampaknya Sampai membawa pada keturunan kita Makanya sampai Wahab bin Munabi Rahimahullah Sampai mengatakan Siapapun yang dia hormat kepada orang tuanya Allah akan ngasih Anak yang hormat kepadanya Persis sebagaimana dulu dia hormat kepada orang tuanya Tapi siapapun anak yang gak hormat kepada orang tuanya Demi Allah Kata Wahab bin Munabi Allah akan ngasihkan anak yang tidak hormat kepadanya Persis sebagaimana dulu dia tidak hormat kepada orang tuanya Dan itu dibayar cash dan kontan oleh Allah Itu ketetapan yang diterangkan oleh orang tuanya Makanya maaf ikhwan Kalau anak antum tiba-tiba kok rajin mijitin antum Terus kemudian antum kelihatan capek dikit Dia ikut sedih capek ya bi Itu mungkin karena antum juga empatinya gede dulu kepada orang tua Anak antum kemudian hari ini baru pergi sebentar nelfon antum Apa di mana Itu karena antum juga rajin komunikasi sama orang Tapi sebaliknya Kalau ada di antara antum yang kemudian tidak baik perlakuannya kepada orang tua Tidak pernah nelfon Disiksa orang tuanya dengan kerinduan Monggo silahkan itu Terus-terusan aja melakukan kayak gitu Jadi santri sok si ibu dengan mengatakan Saya tidak punya waktu untuk nelfon bu maaf ya Monggo kalau ada yang kayak gitu Tapi jangan kaget ya Allah akan kirimkan anak yang juga nanti sama antum Tidak ada hajat untuk nelfon antum Persis sebagaimana antum tidak ada hajat untuk menelfon orang tuanya Antum pelit nih sama orang tua antum ketika dapat kemudian sedikit rezeki Tidak mau berbagi sama orang tuanya Kalaupun berbagi dengan perkataan yang menyakitkan Ini ada uang tujuh ratus bu Ambil bu Demat-demat bu Inflasi tinggi banget sekarang Kondisi juga tidak menentu bu Ambil-ambil bu Tapi demat-demat ya bu Tabungan saya terkuras habis ini Gara-gara ngasih ibu Ibu kita sampai ngambil disertai dengan air mata Demi Allah Anak antum nantipun akan memperlakukan antum Kayak gitu persis sebagaimana yang antum lakukan kepada orang tua Antum kenapa Itu dibayar kontan oleh Allah Sampai anak aja dicetak oleh Allah Itu persis sebagaimana perlakuan kita kepada orang tua Makanya sampai kita mendapati Sabit Al-Bunani Muridnya Hasan Al-Basri Itu pernah melihat seorang anak itu nampar orang tuanya Ketika anak itu mau dipukul sama Sabit Ditahan sama Sabit Kemudian Sabit berkata Dia nampar kamu di tengah pasar Biarkan dia wahai shaykhuna Wahai guru kami Dia nampar kamu di tengah pasar Bapaknya kemudian berkata Hari ini saya membayar utang saya kepada bapak saya dulu Saya dulu nampar bapak saya Di pipi yang sama dengan pipi yang hari ini saya ditampar oleh anak saya Itu kisah nyata Syah Arifi Salah satu ulamak besar pernah cerita di dalam khutbahnya yang sangat menyentuh hati Dia pernah didatangi seseorang yang minta maaf Dia ingin untuk bertobat kepada Allah dengan tobatan nasuhah Syah Arifi itu sampai tanya Loh dosanya bapak apa? Dosa saya sama orang tua Apa itu? Dulu ketika dia hidup Ketika orang tuanya masih hidup Bapaknya itu masih hidup Tinggal satu rumah dengan beliau Kata penanya ini Ketika dia dikasih rumah itu Dikasih kamar Namanya orang tua Semakin lama Semakin lama Akhirnya ngeluarkan bau Kamar itu Pembantunya ngomong Banyak makanan yang tidak habis Pak Kepada majikan yang biasa Ini tidak habis Ini tidak habis Akhirnya kamarnya itu bau Bukannya dia harus sabar Kalau memang bau kan namanya orang tua ya Kita harus ngalah Tapi ternyata beda Orang ini kemudian berpikir Ini rumahnya Ada gudang di depannya Maka dia berpikir Bagaimana gudang itu Nanti orang tuanya Bapaknya akan dipindahkan di gudang itu Insya Allah Dipersihkan gudang itu Lalu dia membuat alasan Sama bapaknya Pak pindah aja ke depan ya pak Supaya bapak tidak Keganggu sama cucu-cucunya Yang sering lari-lari Dan kemudian membangunkan bapak Orang tuanya itu sebenarnya paham Dia itu dipindahkan Tapi namanya orang tua Adalah makan ampedu Supaya anaknya bisa makan hatinya ayam yang lezat Pindah Ketika sudah pindah ke gudang Yang dialih fungsikan Maka kemudian setelah berjalan beberapa lama Pembantunya ngomong Pak Ini banyak piring pecah Banyak gelas pecah Karena bapak kalau jalan tidak kelihatan Karena Majikannya nanya Kenapa beli piring terus Kenapa beli gelas terus Pecah pak Apa yang terjadi Anaknya itu bukannya sabar Hanya kehilangan gelas Hanya kehilangan piring Harganya berapa sih Tapi kemudian dia rela berkata sama pembantunya Sudah belikan gelas plastik Dan piring plastik Maka pembantunya sempat kaget Tapi membelikan itu Bapak itu akhirnya meninggal dunia Yang unik ketika meninggal dunia Diselenggarakan pemakamannya Dan ketika diselenggarakan pemakamannya Maka setelah diselenggarakan pemakamannya Akhirnya Sang bapak Pengen Menjadikan itu Dialih fungsikan kembali Kepada Gudang setelah bapaknya meninggal dunia Ketika lagi bersih-bersih Anaknya sang bapak Ikut-ikutan Anaknya masih beliau Umur 4 tahun sampai 6 tahun Dua orang Ikut sama bapaknya Ketika membersihkan gudang itu Ini gudangnya kakek ya Kamarnya kakek Iya kakek sudah meninggal Mau dipakai apa lagi Ibi Mau dipakai lagi untuk gudang Anaknya itu ngambil gelas plastik Piring plastik diambil Sama bapaknya ngomong Hei Jangan diambil Daku Biarkan itu Jangan diambil Tapi anak-anaknya itu Reflek gitu Ngomong sama bapaknya Enggak saya mau simpan ini Buat apa disimpan Supaya nanti Kalau kemudian Abi sudah tua Kayak kakek Nanti kami akan berikan Gelas plastik ini Dan piring plastik Nangis itu orang tuanya Makanya sampai nanya Kepada Syekh Arifi Habibullah Untuk meminta Bagaimana menembus dosa Itu dibayar Kayak Syekh Mungkin ada yang pernah melihat Tayangan di Youtube Bagaimana tayangan yang cukup Ada orang kaya Dia sharing CCTV rekaman Di rumahnya itu Ada orang tua itu Lagi buka laptop Ada orang tuanya disini Orang tuanya itu ngomong Butuh waktu sesuatu Untuk kemudian dipenuhi Sama anaknya Bapaknya ngomong Saya lagi sibuk pak Saya lagi sibuk Dia ngetik lagi Kemudian bapaknya Saya lagi sibuk pak Masya Allah Ini gimana ini Orang kaya Owner satu perusaha Rumahnya juga pasang CCTV Dari berbagai macam sudut Baru ngomong sibuk Sama orang tuanya Tidak lama itu Tiba-tiba Kemudian anaknya itu Dari lantai dua Kan kelihatan itu Turun itu Bawa handphone Tiba-tiba bapaknya ini Yang di depan laptop ini Berkata Ini ambilkan minuman Itu di atas mejana Bapak haus Bapak haus Anaknya itu santai Dan jawab Pak Saya lagi sibuk nih Ditungguin teman-teman Saya di depan Bapak ambil ajalah Airnya sendiri Kemudian ditinggalkan Bapaknya tanpa Merasa bersalah Persis Satu menit sebelumnya Dia pun tidak merasa Bersalah ketika Jawab sibuk Kepada orang tuanya Dipotong Video rekaman CCTV ini Ditaruh di Youtube Kalau masih ada Sampai ditulis di captionnya Saya ingin berbagi Supaya kisah ini Tidak lagi Kemudian mengenai Kepada setiap orang tua Ketika mengharapkan Baik anaknya Tapi dia tidak mau Memperbaiki hubungan dia Dengan orang tua Cash itu akhir Cash itu Makanya Kalau kemudian hari ini Kok ruwet gitu Saya itu usaha Lele kok Gagal terus Ya mungkin Nantung dapat Hubungannya sama orang